Intro Ini profil Dea Lukita Andriana, anak TKI yang dua kali terpilih jadi paski braka di Istana Negara Artikel ini dilansir dari babedotobas.com Berikut biodata Dea Lukita Andriana, siswa SMAN 1 Ngunut Tulungagung yang terpilih untuk menjadi paski braka untuk kedua kalinya Dea Lukita Andriana telah kembali terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paski bra nasional Siswi berumur 18 tahun itu sebelumnya telah menjadi paski braka nasional tahun lalu dan kini kembali terpilih Hal ini diketahui usai Dea mendapatkan surat penugasan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Senin 27 Juli 2020 Berikut biodata Dea Lukita Andriana, siswa SMAN 1 Ngunut Tulungagung Yang menjadi paski braka nasional sebanyak dua kali Dilansir dari artikel kompas.com berjudul Kisah Dea, anak TKI yang terpilih jadi paski braka di Istana Negara Dea merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Salim Rajun dan Nursia Sejak umur 2 tahun hingga saat ini, ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Untuk mengais rejeki sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri Ayahnya bekerja di Malaysia, sedangkan ibunya bekerja di Taiwan Selama ini, Dea tinggal bersama kakeknya di Kecamatan Wunut, Tulungagung, Jawa Timur Orang tua Dea mengetahui anaknya terpilih sebagai anggota paski braka nasional ketika cuti kerja Ketika tiba di kedatangan internasional Bandara Surabaya Sang ibu biasanya dijemput oleh beberapa saudara termasuk Dea Pada saat penjemputan tersebut, Dea tidak ikut menjemput ibunya Dan mendapat kabar dari kakeknya bahwa Dea lagi ikut tes paski braka di tingkat provinsi hingga akhirnya terpilih Mendapat kabar tersebut, ibu kandung Dea merasa bangga dan bersyukur Apas terpilihnya Dea sebagai anggota paski braka di tingkat nasional Sejak ditinggal bekerja di luar negeri, Nursia selalu berdoa Agar anaknya kelak menjadi sosok yang taat, berhasil serta berguna bagi bangsa Karena masih dalam ikatan kontrak kerja di luar negeri Ibu kandung maupun ayah kandung Dea tidak bisa mengantarnya hingga ke Jakarta Dalam waktu dekat, orang tua Dea harus kembali ke luar negeri untuk kembali bekerja Kakek yang merawat Dea dari umur 2 tahun juga tidak bisa mengantar karena sudah usia lanjut Selain itu, kakek Dea juga mengalami cedera kaki Akibat kecelakaan ketika mengantar Dea hendak bertugas Sebagai anggota paski braka di lapangan rejot tangan tulung agung Ketika ia duduk di bangku SMP Bersiap menuju Jakarta Pada selasa 4 Agustus 2020, Dea akan terbang ke Jakarta untuk mulai berlatih di istana Dea mengaku bangga bisa terpilih kembali sebagai paski braka nasional Apalagi dari seluruh Indonesia hanya terpilih 8 orang, 3 perempuan dan 5 laki-laki Dea satu-satunya yang mewakili Jawa Timur Menurut Dea, sebelumnya para alumni paski braka tahun 2019 sudah diberitahu akan ada yang ditugaskan lagi Namun saat itu belum ada kepastian siapa saja yang akan dipilih Secara resmi, Dea mendapat surat penugasan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Senin 27 Juli 2020 Selama menunggu pemberangkatan, Dea mendapat pembekalan fisik dan latihan baris berbaris dari Purna Pasli Braka Indonesia Nantinya di Jakarta, Dea akan mendapatkan pembekalan ulang Selain itu, ada seleksi untuk menentukan siapa yang akan bertugas pagi sore dan siapa yang akan jadi cadangan Terima kasih telah menonton!